Intro Sahabat kece, Christian Adinata yang berada di ranking 57 BWF mengukir sejarah lolos ke semifinal Malaysia Masters 2023 Ini menjadi semifinal pertamanya di level super 500 Christian Adinata baru saja membekuk salah satu pemain tunggal putra unggulan Serikan Kidambi di babak perbat final Malaysia Masters 2023 pada Jumat 26 Mei 2023 pagi Bertanding di Aksiata Arena Kuala Lumpur, Christian Adinata berhasil membekuk mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia lewat pertandingan rubber game 16-21, 2-1-16, dan 2-1-11 Hasil ini cukup mengejutkan Mengingat Christian Adinata di atas kertas cukup tertinggal dari Serikan Kidambi Sekedar informasi, Christian Adinata adalah satu-satunya pemain Asia Tenggara yang tersisa di 8 besar Malaysia Masters 2023 Secara ranking, Christian Adinata dari Indonesia memang tertinggal yakni berada di 57 dunia Sedangkan Serikan Kidambi menduduki ranking 23 tunggal putra terbaik dunia Christian juga berjuang sejak babak kualifikasi Sedangkan Serikan Kidambi masih bisa menghemat tenaga karena sejak awal sudah lolos ke babak utama Malaysia Masters Maka dari itu Christian Adinata begitu emosional ketika akhirnya bisa meraih kemenangan atas Serikan Kidambi Di game pertama, agak berjalan kurang lancar karena tempo saya terlalu pelan terlalu mengikuti irama permainan lawan Di game kedua, saya coba memaksa untuk semangat lagi lebih baik lagi, ucapnya Setelah kemenangan di game kedua di game ketiga saya lebih percaya diri dapat motivasi untuk bermain lebih agresif dan mengontrol lawan ungkap Christian Salah satu kunci kemenangan Christian Adinata di babak perbat final Malaysia Masters 2023 ternyata karena ia sudah mengantongi kekuatan Serikan Kidambi Meski baru pertama kali menghadapi wakil unggulan India tersebut namun Christian sudah mendapatkan wejangan dari para seniornya Menurut Christian, ia sempat berkumpul dengan Anthony Sinisuka Ginting Jonathan Christy dan Chico Aura Dwi Wardoyo yang telah tersingkir di Malaysia Masters 2023 Bersama pelatih Tunggal Putra Irwansyah, mereka membahas strategi untuk menjegal mantan Tunggal Putra Ranking 1 BWF Serikan Kidambi Setiap malam, pemain sektor Tunggal Putra mengadakan kumpul sebelum tidur Di sana kita bisa sharing tentang pertandingan Tutur Christian melalui rilis resmi PBSI Tadi malam saya dapat banyak saran dari senior-senior Kojo, Aginting, Bang Chico dan pelatih tentunya Bang Aboi, panggilan dari Coach Irwansyah Kata pemain 21 tahun itu Christian Adinata mengaku puas Bisa melaju ke babak semifinal Malaysia Masters 2023 Namun ia tidak mau kendor Dan semakin termotivasi untuk naik ke podium juara Apalagi dengan lolos ke semifinal Malaysia Masters 2023 Christian Adinata bisa langsung melesat ke Ranking Top 50 BWF Ini hasil yang sudah cukup baik untuk saya Tetapi masih ada pertandingan besok Saya mau lebih jauh lagi Saya tidak mau cukup puas dengan ini Tegas Christian Adinata Christian Adinata sendiri Kembali akan menantang wakil India pada babak semifinal Yakni Pranoy HS Yang mengalahkan Kentan Nishimoto Melalui pertandingan rubber game 25-23, 18-21 dan 21-13 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!